Peristiwa Burung Merak Jilid 14 Tamat Bab 23 Kakek Misterius di belakang kamar, di ujung sana terdapat sebuah kamar pula, di dalam terdengar suara air gemericik. Tak tahan Fo Ang Soat ingin menengoknya ke sana. Pintunya setengah tertutup, hanya sekilasnya melongok, darah panas sekujur badannya seketika mendidih ke pucu kepalanya. Kamar belakang itu ternyata adalah sebuah kamar mandi yang dibangun dalam bentuk mewah, juga air dalam bak mandi ternyata masih mengepul panas, di sekitar bak mandi didirikan pagar berukir, di atas pagar itulah bergantung seperangkat jubah putih yang lebar. Seorang berdiri membelakangi dirinya, berdiri di dalam bak mandi, kulit badannya yang putih halus dan mulus laksana sutra, pinggangnya ranting kecil, pinggulnya padat besar dan buah dadanya kelihatan montok memukit, Tak hanya nan jenjang lurus dengan tumit yang menggiurkan, laksana patung pualam yang diukir amat sempurna. Fo Ang Soat tak melihat wajahnya, bagian dadanya pun hanya terlihat sedikit, tapi tampak jelas rambut kepalanya yang biasa terurai panjang itu ternyata tak ketinggalan barang selembar pun, kepalanya sudah gundul pelontos, bekas selomotan dupa yang menghitam di atas kepalanya kelihatan jelas. Perempuan cantik yang sedang mandi ini ternyata adalah seorang nikoh. Bukan Fo Ang Soat tidak pernah melihat perempuan, bukan tak pernah dia melihat perempuan bugil. Tapi nikoh yang telanjang bulat, ternyata jauh berbeda. Betapa indah perawakan perempuan cantik ini, walau membuatnya terpesona, namun dia tidak berani melihatnya dua kali. Segera dia berlari keluar, cukup lama jantungnya masih berdebar-debar, setelah jauh dia beranjak baru perasaannya tenang kembali. Dalam hati lantas timbul suatu gejolak pikiran yang aneh. Apakah tidak mungkin nikoh tadi adalah bingguat simhal ini memang bukan mustahil. Setelah mengalami berbagai pukulan lahir batin, merasakan kegetiran hidup, bukan mustahil bingguat simmencukur rambut menjadi nikoh. Tapi Fo Ang Soat tidak berani kembali menyelidiki hal ini. Pada saat itulah, dia melihat sebuah pintu lagi, pintu yang mirip dengan ukiran, juga kelihatannya hanya dirapatkan saja. Apakah kamar ini tempat tinggalnya semula, susah dia memastikan. Bukan mustahil dalam kamar inilah bingguat sim tinggal atau bukan mustahil pula tempat tinggal Cho Hu Jin yang berhati kejam sejahat wular. Setelah berada di sini, sudah tentu harus masuk melihatnya. Dia mengetuk pintu, tiada reaksi, perlahan dia mendorong sedikit serta mengintip ke dalam, di dalam ternyata juga terdapat hidangan sepenuh meja. Saat itu memang waktu makan malam, manusia macam apapun tiba saatnya memang harus makan. Bau kecut manis dari hidangan di atas meja tercium hidungnya, enam masakan di atas meja dua di antaranya adalah kegemarannya. Setelah berputar kayun kian kemari, akhirnya kembali ke tempat semula. Baru saja dia merasa lega, di saat tangannya siap mendorong pintu melangkah masuk, biang daun pintu mendadak tertutup rapat. Suara perempuan yang dingin berkumandang dari dalam pintu, siapa yang berdiri di luar pintu sambil longak-longok seperti panca longok? Lekasenya, melonjak jantung Fo Ang Soat, dia kenal suara itu adalah suara Bing Wat Sim. Tak tahan dia bertanya, Bing Wat Sim, kaukah sesaat kemudian? Setelah dah menyebut nama sendiri, dia mengira Bing Wat Sim akan membuka pintu. Tak nyana jawabannya ternyata bernada dingin, aku tidak kenal siapa kau, lekasenya apakah dia sedang takut dan bingung? Ataukah dibelenggu orang, maka tak berani menerima kedatangannya. Mendadak Fo Ang Soat menggedor pintu, daun pintu yang berukir itu ternyata diterjangnya jebol. Langsung dia menerjang ke dalam, seorang berdiri di depan ranjang sedang mengawasinya dingin, tapi dia bukan Bing Wat Sim, melainkan Coh Hu Jin. Kelihatannya dia baru keluar dari kamar mandi, badannya yang bugil kelihatan basah dan hanya dibalut secarik handuk, hingga sebagian besar tubuhnya yang menggiurkan amat mempesona terpampang jelas. Fo Ang Soat menjubelek. Coh Hu Jin berkata dingin, tidak pantas kau menerjang sekasar ini. Kau harus tahu sekarang aku adalah bini orang, suaranya kedengarannya mirip dengan suara Bing Wat Sim. Fo Ang Soat menatapnya tajam, seolah-olah dia ingin menemukan sesuatu rahasia pada wajahnya. Aku sudah mengirim Coh Giok Jin ke tempatmu, kenapa kau masih mencariku kemari? Karena kau adalah orang yang kucari, kau adalah Bing Wat Sim, dalam kamar tiada suara, rona muka Coh Hu Jin juga tidak berubah, seperti dia mengenakan kedok. Mungkin yang terlihat sekarang adalah wajahnya yang asli tapi mungkin juga bukan, tapi semua ini sudah tidak penting. Karena Fo Ang Soat sekarang sudah mengerti, bagaimanapun tampangnya sudah tidak penting, yang penting adalah dirinya tahu bahwa dia adalah Bing Wat Sim, hal itulah yang dianggapnya cukup penting. Dia berdiri tak bergerak di depan ranjang, entah berapa lama kemudian dia menarik napas panjang, katanya, kau keliru, kenapa keliru di dunia ini? Hakikatnya tiada seorang yang bernama Bing Wat Sim, bahwasannya Bing Wat memang tidak punya hati, betul, Fo Ang Soat sependapat. Bing Wat yang punya hati, memang mirip mawar yang tak berduri, hal itu hanya akan muncul di dalam dongeng belaka. Cho Hu Jain berkata, mungkin dulu kau pernah melihat Bing Wat Sim di suatu tempat lain, tapi orang itu seperti juga kekasihmu dahulu yang bernama J.W.E. Long, sekarang sudah tiada lagi, cinta abadi yang tak terlupakan, luka derita yang abadi pula, mungkin dia tahu bahwa dirinya tak berani menghadapi wajah itu, maka sengaja ada menyamar sedemikian rupa, supaya dirinya tak dapat membongkar kedoknya lagi. Bila berada di tempat terbuka, di mana ada sinar matahari, sengaja dia mengenakan topeng dengan wajah tertawa lebar itu, lalu mendadaknya menghilang, demikian pula Bing Wat Sim pun lenyap tak keruan paranya, seolah-olah dia tak pernah hidup di dunia ini. Sayang sekali kau melakukan satu kesalahan. Kesalahan, kesalahan apa kau tidak pantas membunuh Cho Giok Chin, orang yang tidak punya cinta, bagaimana bisa punya rasa jelus? Orang yang baru bertemu setengah hari, mana mungkin bisa jatuh cinta? Wajah Fo Ang Soat yang pucat mulai bersemu merah, katanya, kau membunuhnya karena kau amat membenci aku, sikapnya yang semula anggun dan berwibawa itu pun mendadak sirna, sorot matanya menampilkan cahaya kebencian dan dendam seorang yang tidak punya cinta, mana mungkin bisa membenci? Bing Wat Sim aja lantaran kau, kau justru tidak pernah menyinggungnya. Cho Giok Chin berulang kali berusaha mencelakaimu, kau justru selalu merindukan dia, perkataan ini tidak terucapkan olehnya, sekarang memang tidak perlu diucapkan. Mendadak dia berseru lantang, betul, aku memencimu, maka aku ingin kau mampus, lalu dia membalik tubuh menerjang ke kamar belakang, diur, air mungkrat, seseorang seperti terjun ke dalam air. Ketika Fo Ang Soat masuk ke sana untuk memeriksa, di bak mandi tiada orang, kamar itu pun kosong melompong. Suara srak-srek pedang tercabut itu masih berkemandang, kedengarannya berada di luar jendela, tapi bila kain korden tersingkap, daun jendela dibuka, bagian luarnya ternyata dihadang tembok tinggi, hanya ada beberapa lubang angin saja. Mengintip keluar dari lubang-lubang kecil ini, di luar nampak gelap, entah tempat apa. Kemana dia? Dari mana dia? Jelas dalam kamar kecil ini ada jalan rahasia, namun Fo Ang Soat sudah malas mencarinya. Dia sudah menemukan orang yang ingin dicarinya, juga sudah tahu kenapa dia membunuh Chow Giok Chin. Maka yang dapat dia lakukan sekarang hanyalah menunggu, menunggu duel yang akan terjadi besok pagi. Menunggu di sini memang tiada bedanya, tapi dia tidak mau menetap di sini, dia mendorong pintu dan meranjak keluar, suara mencabut pedang itu kedengarannya lebih dekat di lorong panjang ini. Kenapa harus menunggu sampai besok? Kalau cepat atau lambat duel itu akan diadakan, urusan harus didereskan, bukankah lebih cepat beres lebih baik, lebih melegakan. Chow Hu Jain pasti melakukan aksi untuk mengacau pikirannya, supaya hatinya risau, gundah dan gelisah, pikiran tidak tenang. Padahal dirinya tak pernah berbuat salah, walau dia sendiri yang lenyapkan jejak, walau di antara mereka tiada pernah melakukan perjalanan bersama, tapi dia tak pernah mau peduli segala alasan itu. Seorang perempuan bila dia ingin membenci seorang lelaki, kapan saja dia bisa mencari ratusan alasan. Di antara persoalan itu, walau banyak yang tak bisa dijelaskan, susah diperoleh jawabannya, kenapa sekarang harus dipikirkan lagi? Jika dikalahkan oleh Kong Cugi, sudah tentu persoalan itu dia boleh tidak usah ambil perhatian, terhadap persoalan apapun, mati adalah jawaban yang paling tepat. Pada saat itulah dia menemukan pintu lagi, suara pedang tercabut terdengar di belakang pintu. Kali ini dia benar-benar yakin, suara pedang tercabut pasti berada di dalam pintu. Waktu dia mengulur tangan mendorong pintu, begitu menyentuh daun pintu, seketika dia tahu daun pintu di sini terbuat dari papan besi. Pintu terpalang dari dalam, didorong tak terbuka, diterjang juga tidak jebol, diketuk juga tidak dibuka. Di saat dia sudah putus asa dan hendak tinggal pergi, mendadak dilihatnya gelang tembaga yang tergantung di atas pintu ternyata mengkilap terang, jelas gelang ini sering dipegang tangan manusia sehingga mengkilap bercahaya. Gelang tembaga bukan payudara perempuan, juga bukan barang mainan. Jika tanpa sebab atau alasan, siapapun takkan sering memegang, apalagi bermain gelang pintu. Tak lama kemudian Fo'ang So'at sudah menemukan jawabannya. Gelang tembaga ini ternyata bisa diputar ke kanan dan kiri, belasan kali dia mencobanya, maka jawabannya ketemu, pintu besi itu segera terbuka. Suara pedang tercabut seketika berhenti. Ketika dia masuk ke dalam pintu, dia tidak menemukan orang yang mencabut pedang, namun dia menghadapi simpanan barang harta besar yang belum pernah dilihatnya selama hidup. Mutiara, zamrut, metu kucing, mutu manikam, kristal lahir dan berbagai batu permata termasuk berlian, bertumpuk dan bersusun menggunung di dalam kamar ini. Harta dalam ruangan yang besar dan luasnya sukar dibayangkan oleh siapapun. Mutu manikam sebanyak ini, ternyata seperti tak berharga sepesar pun oleh pemiliknya. Maka satu peti wadah perhiasan pun tiada di dalam kamar ini, harta benda serba antik dan tak ternilai harganya itu berserakan di lantai, seperti tumpukan sampah yang berkilauan, bertumpuk berkelompok di mana-mana. Di ujung kamar terdapat sebuah almari besi, daun pintunya digembok dengan gembok besar, entah apa yang tersimpan di dalamnya. Mungkinkah jauh lebih berharga dari mutu manikam yang berserakan itu? Untuk membuka almari harus membuka gemboknya, untuk membuka gembok harus ada kunci. Tapi ada sementara orang di dunia ini tanpa pakai kunci juga bisa membuka gembok. Memang tidak banyak ahli kunci demikian, tapi juga tidak sedikit. Tapi gembok yang satu ini ternyata dibuat sedemikian bagus, jelas dibuat oleh tangan yang betul-betul ahli. Pencipta kunci gembok ini pernah mengagulkan diri. Orang yang mampu membuka gemboknya itu tanpa menggunakan kunci, di dunia ini tidak akan lebih dari tiga orang. Karena dia hanya tahu ada tiga Biao Jiusinto, maling sakti, di dunia ini yang terkenal di luar tahunya, di dunia ini masih ada orang keempat lagi. Dan orang keempat ini adalah Fo'ang Sa'at. Tanpa banyak susah payah, cepat sekali dia sudah berhasil membuka almari besi ini. Di dalam almari tersimpan sebilah pedang dan sejilid buku catatan. Sebatang pedang merah segar, semerah darah segar. Metu Fo'ang Sa'at memicing, sudah tentu dia kenal baik bahwa itulah pedang mawarian lem HWI. Pedang utuh manusia hidup, pedang hancur pemiliknya mampus, pedang berada di sini, dikemanakan orangnya. Buku catatan itu sudah rusak dan terlalu lama, jelas seseorang sering membuka lembaran buku ini, buku catatan yang sudah butut dan luntur warnanya, kenapa sedemikian berharga sampai harus disimpan di dalam almari besi. Sekenanya dia membuka selembar, maka jawaban pun terpampang di depan mata. Dalam lembar ini tertulis, Tangguel 8 Besar Bulan 2, Ong Hong Cong Piau Tau Seng Cipiau Kiyok Mohon bertemu, melalaikan tugas upeti terputus, Kong Cuk Kurang Senang. Tangguel 29 Bulan 2, Ong Hong Mati di bawah koda tanggal 19 Bulan 2 Jikong Cuk Lam Kiyong Ou dari keluarga besar Lam Kiyong yang sudah turun temurun Mohon bertemu, melalaikan tata tertib, tutur katanya tidak sopan. Tangguel 29 Bulan 2, Lam Kiyong Ou mendadak mati setelah minum arak pengkui ahli waris Ugo H.O. Utoan Bunco menghadap tanggal 21 Bulan 2, tidak becus menunaikan tugas, membocorkan rahasia. Tangguel 22 Bulan 2, Pengkui bunuh diri. Hanya melihat beberapa baris tulisan itu, tangan Fo Ang Soat sudah dingin. Di hadapan Kong Cugi, peduli kesalahan apapun yang kau lakukan, ringan atau berat putusan hukumnya sama, yaitu mati. Hanya mati secara menyeluruh dapat membereskan segala persoalan. Kong Cugi tidak memberi peluang kepada siapa saja untuk melakukan kesalahan kedua, sudah pasti orang itu pun tak diberi kesempatan untuk menuntut balas. Buku catatan ini merupakan lambang kekuasaannya, lambang kekuatan yang berkuasa untuk menentukan mati hidup seseorang. Kekuasaan seperti ini sudah tentu jauh lebih menyentuh hati siapa saja dibanding harta benda yang tak bervernilai itu. Asal kau bisa menang dalam duel ini, segalanya akan menjadi milikmu, termasuk seluruh kekayaan, kebesaran dan nama, demikian pula kekuasaan. Orang-orang gagah, para anghiong betapa jerih payah mereka bertempur di medan laga, meski tulang-tulang menggunung, mereka tidak pernah gentar, darah mengalir bagai sungai, lalu apa tujuan mereka? Memangnya siapa kuat melawan daya tarik seperti ini? Fo'ang So'at menghela nafas panjang, waktu dia mengangkat kepala, mendadak dilihatnya sepasang metel, tengah mengawasi dirinya dari dalam almari. Semula dalam almari ini hanya tersimpan sebatang pedang dan sejilid buku, tapi sekarang tahu-tahu muncul lagi sepasang metel yang lebih tajam dari pisau. Almari besi berbentuk kotak persegi, tinggi empat kaki, mendadak berubah gelap dan dalam, begitu dalamnya hingga tak terlihat dasarnya. Sepasang metel ini tengah mengawasinya dari tempat yang gelap itu. Tanpa sadar Fo'ang So'at menyurut dua langkah, telapak tangannya sudah basah oleh keringat dingin. Sudah tentu dia tahu, di balik almari besi sebelah sana tentu juga terdapat sebuah pintu, di luar pintu ada seseorang. Ketika daun pintu di balik sana terbuka, maka orang ini pun muncul. Tapi secara mendadak dia melihat sepasang metel di tempat gelap ini, betapapun dia terkejut dibuatnya. Maka dia pun melihat rot muka orang itu, wajah yang penuh diliputi kerut-merut, rambut dan jenggotnya sudah putih, seorang tua yang sudah kenyang menelan pengalaman hidup. Tapi sepasang matanya itu tampak masih muda, sorot matanya mengandung kecerdikan yang luar biasa serta daya hidup yang amat kuat. Orang tua itu sedang tersenyum, katanya, aku tahu kau punya metel malam, dapat melihat di tengah gelap, tentu kau sudah melihat aku adalah orang tua. Fo'ang So'at mengangguk, tanpa bersuara. Pertama kali ini kau melihatku, pertama kali pula aku melihatmu, kata orang tua. Tawanya terasa ganjil, perlahan dia berkata pula, aku hanya mengharap inilah yang terakhir pula, kau pun mengharap aku mengalahkan Kong Cugi paling tidak aku tidak mengharap kau mati. Kalau aku hidup apa faedahnya untuk dirimu tiada faedahnya, aku hanya mengharap duel ini dapat dilangsungkan secara adil, secara adil hanya seorang yang betul-betul kuat mencapai kemenangan, baru duel ini boleh dianggap adil. Senyumannya sirna, mukanya yang sudah tua penuh keriput mendadak berubah serius berwibawa, hanya seorang yang biasa suka menggunakan pengaruh dan kekuasaannya saja yang bisa menunjukkan mimik dan sikap demikian. Perlahan dia melanjutkan, bagi yang kuat akan memiliki segalanya, hal ini sudah menjadi hukum alam, kejadian jamak. Hanya seorang yang betul-betul kuat baru setimpal dia memiliki segalanya itu, dengan pandangan kaget Fo'ang So'at mengawasi perubahan mimik orang, tak tahan dia bertanya, kau beranggapan aku lebih kuat dari dia paling tidak kau adalah calon satu-satunya yang dapat mengalahkan dia, tapi sekarang kau terlalu tegang, terlalu lemah. Fo'ang So'at membenarkan pendapat orang, sebetulnya dia memang berusaha supaya dirinya tenang dan tenteram, tapi dia tidak mampu melakukannya. Sekarang masih ada delapan jam menjelang duelmu itu, kalau selama ini kau tidak bisa membuat dirimu longgar, bebas dan mengendorkan urat syaraf, maka besok mayatmu akan menggeletak dingin. Sebelum Fo'ang So'at berbicara dia sudah melanjutkan, keluar dari sini, ke kanan memblok tiga kali, di kamar sebelah kiri ada seorang perempuan rebah di atas ranjang sedang menunggumu, siapa dia tanya Fo'ang So'at. Tak perlu kau tanya siapa dia, tak usah kau tahu kenapa dia menunggumu, sampai di sini suaranya berubah kaku dingin dan tajam, laki-laki seperti dirimu adalah pantas kalau menganggap perempuan di seluruh dunia ini sebagai alat pelampias belaka, alat pelampias Fo'ang So'at ingung. Dia itulah halat pelampias nafsu untuk melonggarkan urat syaraf dan mengendorkan pikiran tegangmu, Fo'ang So'at diam. Kalau kau tidak mau berbuat demikian, setelah keluar pintu kau boleh belok kiri tiga kali, di sana kau akan menemukan sebuah rumah, ada apa di dalam rumah itu peti mati, Fo'ang So'at menggenggam kencang goloknya, katanya, Siapa kau sebetulnya, berdasar apa kau memerintah aku orang tua itu tertawa lagi, tawa yang ganjil dan misterius. Bila senyuman itu tersimpul di wajahnya, maka wajah itu pun lenyap di telan kegelapan, seperti tak pernah muncul. Menginjak tumpukan perhiasan mutu manikam yang berserakan dan menggunung itu, Fo'ang So'at beranjak keluar pintu tanpa menoleh lagi. Tumpukan harta yang tak ternilai itu dalam pandangannya seperti sampah busuk belaka. Begitu berada di luar pintu, dia lantas membelok ke kiri tiga kali, setelah dia membelok dia menemukan sebuah pintu. Sebuah kamar kosong, di dalamnya hanya ada sebuah peti mati, peti mati yang terbuat dari kayu yang berkualitas tinggi, panjang lebar dan tingginya seperti sudah diukur persis untuk perawakan Fo'ang So'at. Di atas peti menggeletak seperangkat pakaian hitam, ukurannya ternyata cocok dengan potongan badannya. Ternyata peti dan pakaian ini memang disediakan untuk dirinya, setiap urusan sudah disediakan dan disiapkan dengan rapi. Jelas bukan pertama kali mereka melakukan tugas ini, malah dia bisa membayangkan setelah dia mati, di dalam buku catatan itu juga akan ditambah tulisan baru. Tanggal berapa bulan berapa Fo'ang So'at datang menghadap, terlalu tegang dan kelelahan, pongah dan goblok. Kongcugi kegirangan. Tanggal sekian bulan sekian, Fo'ang So'at mati di bawah pedangnya. Sudah tentu catatan di dalam buku itu tidak bisa melihatnya, bagi yang bisa membacanya tentu hatinya girang. Peti mati itu terasa dingin dan keras, capnya yang masih baru mengkilap di kegelapan. Mendadak dia membalik tubuh terus berlari keluar, kembali ke dalam gudang harta itu, di dalam berkumandang pula serak, serik dari pedang dicabut dari sarungnya. Tapi dia tidak berhenti, langsung dia membelok ke kanan tiga kali, langsung dia mendorong daun pintu di sebelah kiri. Di balik pintu gelap gulita, tiada yang bisa terlihat, namun hidungnya mengendus bau harum. Dia melangkah masuk, lalu menutup pintu. Dia tahu di mana letak ranjang, sekarang dia sudah mendengar detak jantungnya sendiri. Apa betul di atas ranjang ada orang? Siapa dia? Seorang yang hidup dan sedar bugar mana boleh dijadikan alat, Tapi dia insyaf perkataan orang tua itu memang benar dan dia memang amat membutuhkan. Bila seseorang ingin mengendurkan urat syaraf yang terlalu tegang, memang Kera itulah yang paling manjur. Kamar ini sunyi senyap, akhirnya dia mendengar suara napas seorang lain. Suara napas yang perlahan teratur, selembut hembusan angin lalu di musim semi. Tak tahan dia bertanya, Siapa kau? Kenapa kau menunggu ku tiada jawaban? Terpaksa dia maju menghampiri, ranjang berkasu rempuk dan hangat. Dia mengulur tangan, terasa badan yang halus dan mulus, selembut sutranan hangat menggairahkan. Ternyata dia sudah telanjang bulat. Dikala tangannya menyentuh perutnya yang datar dan lembut, Jantungnya berdepak keras, napas pun mulai memburu. Dia bertanya pula, kau tahu siapa aku tetap tiada jawaban, tapi sebuah tangan telah menggenggamnya. Terlalu lama lepas dari pergaulan ranjang, Nafsu yang sudah lama terkekang dan belum pernah terlampias menjadikan perasaannya terlalu sensitif, Betapapun dia adalah lelaki normal yang baru menanjak setengah umur. Perubahan terjadi pada tubuhnya, napas yang tersengal sudah mulai berubah menjadi rintihan lembut, rintihan yang merangsang birahinya. Mendadak foang soat seperti tenggelam di dalam hiburan yang menyenangkan, kenikmatan yang hangat. Badannya yang empuk, dadanya yang kenyal sehangat sinar mentari pagi di tengah padang rumput yang menyinari embun yang menguap, Bukan saja menerima juga memberi, saling isi. Tenggelam dalam kenikmatan, seolah-olah dia terbayang saat pertama kali menikmati surga dunia seperti ini dulu. Waktu itu juga dalam kamar yang gelap, perempuan lawan mainnya juga sudah matang dan berpengalaman, Juga mendambakan kesenangan yang tiada taranya. Tapi dia memberikan kenikmatan ini bukan lantaran cinta, tapi adalah untuk membuatnya menjadi seorang laki-laki. Karena saat itu adalah menjelang dia menuntut balas. Hari kedua waktu dia bangun, ternyata memang terasa kondisinya jauh lebih fit, lebih bergeirah dari sebelumnya, daya tahannya lebih tebal dan kuat. Manusia memang serba aneh, setelah terlampias, ada kalangnya malah membuat orang lebih padat, Lebih kuat. Padang rumput yang lembab basah sedang bergerak, bergesek dan menggelinjang lembut. Fo'ang So'at mengulur tangan, mendadak dirasakan perempuan telanjang bulat ini membungkus kepalanya dengan secari kain halus. Kenapa dia membalut kepalanya? Mungkin dia tidak boleh menjambak rambutnya, atau mungkin khawatir rambutnya yang panjang mengganggu jalannya adegan yang merangsang ini. Atau hakikatnya dia memang tidak punya rambut? Terbayang tubuh mulus di dalam bak mandi itu, terbayang rasa dosa dalam benaknya. Tapi rasa dosa itu sekarang justru menimbulkan kejutan pada gerakannya yang makin keras. Maka dia tenggelam dalam kenikmatan lahiriah yang sudah lama belum pernah dirasakan, nafsu wirahi yang terlampias. Akhirnya sekujur badannya lunglai, perasaan longgar, tiada ketegangan lagi. Akhirnya dia bangun. Sekian tahun belum pernah dia tidur sepulas dan sesegar ini, begitu bangun, di sampingnya sudah tiada orang. Bantal di sebelahnya masih terasa harum, kenikmatan yang dirasakan semalam sekarang sudah tak bisa ditemukan lagi laksana sebuah impian di musim semi. Dalam kamar ternyata sudah ada pelita, di atas meja sudah disediakan serapan. Di atas pagar di pinggir bak mandi masih tergantung jubah putih yang longgar dan besar. Mungkinkah perempuan yang semalam, dia melarang dirinya memikirkan lebih lanjut, setengah jam lamanya dia berendam di dalam bak mandi yang hangat airnya, setelah gegara sidangan yang tersedia, maka kondisinya sekarang sudah hamat fit. Kesegaran yang tercapai dari kenikmatan, sekarang dia sudah mempunyai segala kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Pada saat itulah, pintu terbuka, Chow Hu Jin berdiri di depan pintu, dingin tatapan matanya, sorot matanya yang jeli bening mengandung cemohan, katanya dingin, kau sudah siap soang soat manggut-manggut. Baik, ujar Chow Hu Jin. Ikut aku, suara mencabut pedang sudah berhenti, lorong panjang ini dicekam keheningan laksana di sebuah pekuburan. Chow Hu Jin berjalan di depan, pinggangnya begitu lemas, pinggulnya seperti menggoda berahinya, gayanya yang mempesona memang cukup memabukan. Tapi dalam pandangan Fo Ang Soat sekarang, dia tidak lebih cuma seorang perempuan biasa, tiada perbedaan dengan perempuan kebanyakan di dunia ini. Karena sekarang dia sudah tenang dan mantap, setenang pisau, sekokoh batu gunung. Dia memang perlu ketenangan. Kong Chow Gi menunggu dirinya di balik sebuah pintu di depan, mungkin pintu inilah yang terakhir dapat dia masuki selama hidup ini. Chow Hu Jin berhenti, lalu membalik badan mengawasinya, mendadak tertawa dan berkata, Sekarang kalau kau ingin melarikan diri, aku bisa memberikan petunjuk lewat jalan mana kau akan bisa lolos. Tawanya agung dan anggun, suaranya merdoh nyaring dan lembut. Tapi Fo Ang Soat sudah tidak melihat dan mendengarnya, dia mendorong pintu lalu melangkah lurus ke dalam, gaya jalannya masih tetap kaku dan jelek. Tapi tiada suatu kejadian apapun di dunia ini yang mampu menghentikan langkahnya. Sudah tentu dia masih memegang goloknya. Tangan yang memucat karena menggenggam terlalu keras, golok yang hitam legam. Tangan Kong Chow Gi tidak memegang pedang, pedang di atas panggung tak jauh di pinggirnya. Pedang yang merah segar, merah darah. Dia berdiri miring menggelendot di panggung batu, mukanya masih mengenakan topeng hijau, sorot matanya yang dingin, jauh lebih menakutkan. Fo Ang Soat justru seperti tidak melihat, bukan saja tidak melihat orangnya, juga tidak melihat pedangnya. Mereka sudah mencapai lupa segalanya. Itulah tuntutan paling rendah terhadap diri sendiri, tiada mati hidup, tiada menang kalah, tiada orang, tiada aku. Ini bukan saja taraf tertinggi bagi seseorang menjadi manusia, juga taraf tertinggi yang harus dicapai oleh setiap insan persilatan. Hanya di waktu lahir batin bersih dan suci, seseorang baru bisa menggunakan ilmu golok yang melampaui segalanya. Bukan saja harus melampaui bentuk, juga harus dapat melampaui batas waktu. Apakah benar dia dapat melakukan hal ini obor menyala besar dan benderang? Topeng tembaga hijau yang dipakai kongcugi kelihatan mengkilap di timpa cahaya obor, seolah-olah juga punya nyawa, karena mimik dan sikap mukanya kelihatan selalu berubah. Tapi sorot matanya justru teramat dingin, mendadak dia bertanya, apakah kau sudah berkeputusan untuk mengabaikannya? Mengabaikan apa? Tanya Fo'ang So'at. Mengabaikan hakmu memilih saksi, ucap kongcugi. Fo'ang So'at diam sekian lamanya, akhirnya berkata perlahan, aku hanya ingin mencari seorang, siapa seorang tua di dalam almari besi? Sorot mati kongcugi seketika menampilkan perubahan yang ganjil, namun cepat sekali sudah pulih dingin dan kaku, katanya, aku tidak tahu siapa yang kau maksud sebetulnya jelas dia tahu. Tapi Fo'ang So'at tidak ingin mencari keributan, katanya tandas, baiklah, kalau begitu kuabaikan, kongcugi seperti merasa lega, katanya, kalau demikian, terpaksa ke enam saksi ini akulah yang memilih. Boleh saja, orang pertama adalah aku, kau menentang tidak kata Cho Hu Jin. Fo'ang So'at gelaleng kepala. Orang kedua adalah Tanto Alopan, ujar kongcugi. Di luar pintu seorang segera berteriak, silakan Tanto Alopan, dapat menjadi saksi dalam duel ini, sudah tentu harus seorang yang betul-betul mempunyai asal usul dan kedudukan, padahal orang yang setimpal untuk jadi saksi tidak banyak. Tapi Tanto Alopan yang satu ini justru kelihatan awam, seorang laki-laki yang lamban dan kelihatan bodoh, raut mukanya yang bundar gemuk walau selalu mengulung senyum ramah, namun senyumannya tak urung menampilkan rasa takut hatinya. Kongcugi berkata, tentunya kau kenal baik dengan Tanto Alopan ini, oh, ya, pendek suara Fo'ang So'at. Tanto Alopan yang satu ini juga kenal kau, Tanto Alopan segera mengunjuk seritawanya, katanya, aku kenal, setahun yang lalu kami sudah bertemu di Hang Hang Kip, kota mati yang sudah usang dan serba kotor serta bobrok, merek warung yang sudah luntur warnanya masih melambai di tiup angin. Arak tua simpanan bertahun-tahun khusus bikinan warung Arak Tan yang terkenal. Sudah tentu Fo'ang So'at kenal orang gendut ini, tapi dia seperti tidak mendengar dan tidak melihatnya. Ternyata Kongcugi juga tak acuh, tanyanya tawar kepada Tanto Alopan, kalian kenal baik-kenal baik sih tidak, hanya pernah bertemu sekali saja, sahut Tanto Alopan. Hanya pernah melihat sekali, tapi kau sudah mengingatnya, Tanto Alopan tampak bimbang, katanya, karena sejak cuan ini berkunjung ke warungku, perusahaan lantas bangkrut, Hang Hang Kip juga hancur lebur, aku, aku seolah-olah tenggorokannya mendadak menjadi kering dan getal, Maka dia terbatuk-batuk, makin lama batuknya makin keras dan sesak hingga otot hijau merongkol di jidatnya, air mata pun meleleh dari ujung matanya. Untung Kongcugi sudah mengulap tangan, katanya, silakan duduk. Kau hujin segera maju membimbingnya, katanya lembut, mari duduk di sana, selama gunung tetap menghijau, jangan khawatir kehabisan kayu bakar, kejadian yang sudah lampau, tak usah kau taruh dalam hati, aku tidak, tidak akan, sebelum habis dia bicara, mendadak Tanto Alopan sudah menangis tergerung-gerung. Dua jago paling top yang tiada tandingan di dunia masa itu akan berdual, yang menjadi saksi malah menangis tergerung-gerung, jarang ada kejadian seperti ini. Kongcugi tidak memperlihatkan perubahan sikap, katanya, bukan saja Tanto Alopan berwatak jujur, sederhana dan dermawan, dia pun banyak pengalaman dan luas pengetahuan, sebagai saksi dia cukup setimpal dan jarang ditemukan orang seperti dia. Ya, Fo Ang Soat mengiakan. Suaranya tenang dan datar, seperti hal ini memang sudah jamat. Ternyata Kongcugi juga tidak menampilkan rasa kecewa, katanya, saksi ketiga adalah majikan Chong Tim Kek Ni Pohong, Nilos Yan Sing, seorang petugas di luar pintu segera tarik suara lagi, Nilos Yan Sing, Dan, persilakan, seorang tua berjubah sutera dengan corak warna yang mewah beranjak masuk sambil membusung dada, sorot matanya penuh diliputi kebencian dan dendam. Memang siapa saja bila melihat pembunuh putera dan putrinya berdiri di depan mata, tapi tanpa bersuara atau komentar lantas duduk, memang kejadian yang sukar dilakukan orang lain. Ni Pohong sudah duduk di kursinya, duduk di sebelah Tanto Alopan yang masih bercucuran air mata, masih mendelik ke arah Fo Ang Soat. Kongcugi berkata, Nilos Yan Sing adalah bulim ciam pual, bukan saja pandai menilai pusaka, dia pun pandai menilai orang, aku tahu, ujar Fo Ang Soat. Bisa menarik Nilos Yan Sing untuk menjadi saksi duel kami sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Betul, tiga orang saksi yang ku undang ini, tiada yang kau tentang Fo Ang Soat gelaleng kepala. Dua antara dua jago koson, sedikit kesalahan berakibat fatal, oleh karena itu perasaan hati pun tidak boleh terpengaruh sedikit pun, aku tahu, ucap Fo Ang Soat. Mereka tidak akan mempengaruhi dirimu tidak, Kongcugi menatapnya, sorot matanya tidak menampilkan rasa kecewa. Demikian pula rona muka Fo Ang Soat tidak memperlihatkan perubahan. Peduli ketiga orang itu adalah musuh besarnya atau kekasihnya, mereka menangis atau tertawa, persetan, tiada sangkut pautnya dengan dirinya, karena dia tidak ambil peduli, tidak mendengar juga tidak melihat. Apakah duel kali ini adil atau tidak, dia juga tidak peduli, dia tidak ambil perhatian. Dari kejauhan Co Hu Jin mengawasinya, demikian juga Nipo Hang dan Tanto Alopan juga sedang menatapnya, sikap dan mimik mereka tampak aneh dan lucu, entah kaget dan heran, atau karena takut dan ngeri, atau mungkin juga kagum. Kongcugi ternyata masih bersikap wajar, katanya, orang keempat adalah Jigi Taisu dari Kui Ho Asan, maka petugas di luar pintu kembali tarik suara, Jigi Taisu persilakan, melihat orang ini beranjak masuk pelan-pelan, rona muka Fo Ang Soat berubah seketika, saya umpama sebuah tanggul besar yang kokoh mendadak jebol di perjang air bah. Bab 24 Pertarungan terakhir Kui Ho Asan terletak 40 li di sebelah barat daya kota Cheng yang di wilayah Provinsi An-Hawaii. Ke arah selatan dari Kui Ho Asan dapat memandang Ling, yang, ke barat menghadap Kejiu Toh, di utara bersambung dengan jalan Rayang Go Hai, ke timur bertaut dengan dua puncak Ling Geo dan Kui Ho Asan. Kui Ho A Kiam Pei bukan saja memiliki ilmu pedang yang luar biasa hebatnya, di puncak gunung itu penuh diliputi romantika para penyair dan kaum budis yang serba rahasia. Dalam bulim ada Jito A Kiam Pei, tujuh aliran besar ilmu pedang, Kui Ho Asan tidak termasuk di antaranya, karena murid didik Kui Ho Asan memang teramat jarang, jejak mereka pun tidak sembarangan berkecimpung di Kangong. Beberapa tahun yang lampau, sudah tersiar luas berita bahwa Kiu Ho Asan sudah menggabungkan diri ke pihak Yeu Bingkau, sekaligus mereka menjunjung dua cosu sebagai cikal bakal mereka. Seorang adalah Te Congongong Posat, seorang lagi adalah penyair terkenal sejak jaman dinasti Tonggok Tulisi Bin Bertahta, yaitu penyair romantis Lipek. Konon Lipek, yang bergelar Cheng Lian Kisu bukan saja diluanya penyair, dia pun seorang dewa pedang. Ilmu pedang Kiu Ho A Pei merupakan warisan langsung dari ilmu ciptaannya. Setelah ratusan dan ribuan tahun kemudian, dalam kalangan Kangong muncul pula seorang pendekar Raneh Limopel, dia pun keturunan langsung dari Kiu Ho A Pei. Berita yang tersiar luas di kalangan Kangong, menjadikan pandangan kaum persilatan bertambah misterius terhadap paliran Kiu Ho A Pei. Maka jejak murid-murid Kiu Ho A Pei serba tersembunyi dan rahasia, beberapa tahun belakangan ini boleh dikata mereka sudah tidak terjun ke dalam percaturan dunia persilatan. Tapi semua ini bukan penyebab kagetnya Fo Ang Soat, yang membuatnya terkejut adalah Jigita Isu sendiri. Jigita Isu mengenakan jubah keimanan warna putih, berkaos kaki putih, kepala gundul klinis, sikapnya serius dan agung, sorot matanya bersinar, selintas pandang jelas adalah seorang beribadat yang sudah hamat mendalam ajaran agamanya, seorang perempuan yang menjadi pendekar dalam ajaran agamanya. Jigita Isu ternyata adalah seorang nikoh. Kelihatan usianya sudah mendekati setengah baya, perawakannya sedang, wajahnya ayu jelita tapi bersih dan kering, gerak-geriknya sopan dan sikapnya ramah, wajahnya yang kelihatan serius, tidak menampilkan sesuatu yang menarik perhatian orang. Sudah tentu tidak pula menunjukkan sesuatu yang patut dibuat kaget. Dalam pandangan siapapun, dia tidak lebih hanya seorang nikoh setengah baya yang patuh pada ajaran agama dan tekun menjalankan ibadah, tiada bedanya dengan para nikoh lain yang tekun dan patuh akan tata tertib ajaran agamanya. Tapi dalam pandangan Fo'ang So'at ternyata jauh berbeda, walau wajahnya kelihatan cantik dan suci, sepasang tangannya pun seolok batu jade yang mulus dan lembut serta lemas seperti tak bertulang. Kakinya yang telanjang juga kelihatan putih mulus mempesona pandangan. Jubah keimanan yang putih dan gombrong lemas, bersih tak berdebu, menutupi perawakannya yang ramping dan menggiurkan. Tiada seorang pun pernah membayangkan bagaimana bentuk tubuh seorang nikoh setengah baya yang kelihatan alim ini dibalik jubah gombrongnya. Tapi lain bagi Fo'ang So'at, dia dipaksa untuk membayangkan. Jubah putih yang terlampir di atas pagar, perawakan ramping molek di dalam bak mandi, rintihan di tengah gelap dengan napas yang memburu, pelukan yang hangat dan halus licin, sepasang payudara yang gempal, serta kedua tangan yang memancing berahi hingga dia tenggelam dalam mimpi kenikmatan. Ternyata tidak bisa tidak dia harus membandingkan perempuan yang semalam mahir bermain adegan ranjang dengan nikoh setengah baya yang kelihatan suci dan agung ini. Walau dia berusaha mencegah hatinya berpikir, namun apalacur, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Padahal dia sudah tidak peduli dan tak mau campur akan segala persoalan di sekelilingnya, namun nikoh setengah baya yang patuh akan ajaran agamanya ini justru membuatnya kacau dan berantakan. Terasa bibirnya kering tenggorokan gatal, jantung berdetak lebih keras, hampir tak kuat dia menguasai emosinya. Jigitaisu sebaliknya hanya memandangnya sekilas, wajahnya yang agung kelihatan suci sedikit pun tidak menampilkan perasaan hatinya. Fo'ang So'at sudah hampir tak tahan, ingin memburu ke bawah menjamret jubahnya serta menelanjanginya, ingin dia memeriksa apakah nikoh ini adalah perempuan yang semalam temannya bermain. Tapi terpaksa dia harus menekan emosi dan bersabar, seolah-olah dia mendengar orang bertanya, apakah si Cu ini adalah Fo'ang So'at yang terkenal di seluruh dunia itu seolah-olah dia pun mendengar jawabannya, ya, aku adalah Fo'ang So'at. Chauhujin mengawasi mereka, sorot matanya membayangkan Rona kelicikan, mencemoh dan penuh muslihat. Apakah dia sudah tahu akan kejadian mereka semalam? Mendadak Chauhujin tertawa, katanya, Taishu sudah lama mengasingkan diri di Kyohoa, tak nyana juga sudah tahu nama besar Fo'atai Hiap. Jigi Taishu berkata, Walaupun ini hidup di luar duniawi, namun segala kejadian di dunia Kangou, sedikit pun tak pernah ketinggalan. Chauhujin bertanya pula, sebelum ini apakah Taishu pernah melihatnya Jigi Taishu menepukur? Ternyata dia mengangguk, katanya, agaknya pernah melihatnya sekali, sayang waktu itu cuaca amat gelap, hingga tak sempat melihat jelas. Chauhujin tertawa, katanya, walau Taishu tak melihat jelas, dia pasti melihat Taishu dengan jelas, ah, masa senyuk Chauhujin penuh mengandung arti, katanya, karena Fo'atai Hiap kita ini punya mati malam. Di dalam gelap dapat melihat benda seterang, kita melihat benda di tempat terang, wajah Jigi Taishu seperti menunjukkan sedikit perubahan aneh. Perasaan Fo'ang So'at pun semakin berat, seperti penggelam dalam lautan. Dalam kegelapan semalam, hakikatnya dia tidak memperhatikan, cuma lapat-lapat dia hanya melihat bentuk tubuhnya yang mulus menciurkan. Selama ini tak pernah terpikir olehnya akan hal ini, baru sekarang dia menyadari bahwa ketajaman matanya mulai terpengaruh dan kurang beres. Kejadian pasti berlangsung setelah dia bertemu dengan orang tua dalam amari besi itu. Apakah sorot metal orang tua itu memiliki kekuatan iblis yang dapat menyebabkan seseorang berubah menjadi pikun dan tumpul pikirannya? Kenapa dia mencegah Fo'ang So'at melihat jelas perempuan yang diajaknya bermain di atas ranjang? Kenapa pula perempuan itu harus menunggunya di tempat gelap? Dua orang saksi terakhir juga ditunjuk oleh Kong Cugi dan dipanggil masuk, ternyata Fo'ang So'at tidak memperhatikan lagi siapa kedua saksi ini. Hatinya kalut lagi, perasaannya tidak tenteram. Apapun dia tak bisa melupakan adegan syur semalam, dia merasa berdosa karena seorang segar bugar dia peralat untuk melampiaskan nafsu binarangnya. Isak tangis Tanto Alopan, tatapan bencini pohang yang penuh dendam, mendadak berubah menjadi tekanan yang tak mungkin bisa dia bendung. Demikian pula pedang merah darah itu. Kenapa pedang merah darah itu bisa terjatuh ke tangan Kong Cugi? Kalau pedang di tangannya, lalu di mana yang lem HWI sekarang? Ada hubungan misterius apakah di antara kedua orang ini, kenapa sampai sejauh ini Kong Cugi tetap tidak mau memperlihatkan wajah aslinya? Cahaya obor menyala benderang sehingga panggung batu itu seterang siang hari. Akhirnya Fo'ang So'at naik ke atas panggung batu, jarinya menggenggam kencang gagang goloknya, lebih kencang dari pegangan biasanya. Dikala dia sedang sedih, pilu dan risau, menderita tanpa bantuan, hanya golok itu yang selalu menjadi pendamping, memberikan kekuatan yang menenteramkan perasaannya. Terhadap dirinya, golok ini lebih berguna dari sebatang tongkat yang biasa digunakan si tunanetra, antara jiwa raga dan goloknya itu, seperti sudah terjalin suatu ikatan lahir batin. Semacam perasaan atau ikatan yang tak bisa diselami oleh orang lain, malah satu sama lain saling mempercayai. Kong Cugi menatapnya lekat-lekat, katanya pelan sepatah demi sepatah, sekarang setiap saat kau sudah boleh mencabut golokmu, sekarang pedang pun sudah berada di tangannya. Hadirin maklum dalam kondisi seperti ini, orang percaya dia jauh lebih yakin dan mantap dibanding Fo'ang So'at. Mendadak Fo'ang So'at bertanya, maukah kau menunggu sebentar? Sorot mecu Kong Cugi menampilkan cemohan, katanya, kau boleh menunggu, namun harus kau sadari, betapapun lama aku menunggu, kalah menang tetap takkan bisa berubah. Fo'ang So'at seperti tidak mendengar, habis dia bicara, mendadak dia putar tubuh beranjak pergi, langsung mendekati Jigi Taisu. Jigi Taisu mengangkat kepala memandangnya dengan rasa kejut dan curiga. Fo'ang So'at bertanya, Taisu datang dari mana? Datang dari Kyohoa, jawab Jigi Taisu. Seng Raja datang dari mana? Datang dari Sien Kiyang. Dia membuang kedudukan dan keagungan, apa tujuannya meminah diri memperdalam agama Buddha, kalau sudah meminah diri belajar agama Buddha, kenapa bersumpah pun dia tidak bisa menjadi dewa karena dia harus menolong sesama manusia, sikap Jigi Taisu makin tenang, sikapnya pun kelihatan agung dan angker, orang lain hakikatnya tiada yang paham apa yang mereka perbincangkan. Fo'ang So'at bertanya pula, Ongcu sekarang di mana tetap di Kyohoa, kalau Ongcu menolong sesama umat manusia, lalu Taisu Pini juga punya cita-cita yang sama, kalau demikian, semoga Taisu Sudi memberi berkah kepadaku, supaya hatiku tenteram pikiran tenang, Jigi Taisu merangkap kedua tangan, katanya, ya, dari dalam kantung bajunya dia mengeluarkan sebuah botol kecil serta menuangkannya beberapa tetes minyak suci, minyak suci ini dia poleskan di muka dan tunggung tangan Fo'ang So'at, mulutnya komat kamit membaca mantra entah apa artinya, lalu dia bertanya, apa keinginanmu seperti bersenandung Fo'ang So'at tarik suara, selamat tenteram, tak bergerak laksana bumi, tenang mendalam, laksana madu seperti seng dewa, dengan telapak tangannya perlahan Jigi Taisu menepuk batok kepala Fo'ang So'at, katanya, baiklah, kau boleh pergi, baik, aku segera pergi, sahut Fo'ang So'at, waktu dia mengangkat kepala, wajahnya yang pucat dan kurus kelihatan memancarkan cahaya, bukan cahaya dari minyak, tapi cahaya terang laksana sinar pusaka yang membawa ketenteraman dan ketenangan, lalu dia putar tubuh langsung beranjak ke atas panggung, waktu lewat di depan Chow Hu Jin, mendadak dia berkata, sekarang aku sudah tahu, tahu apa tanya Chow Hu Jin, tahu kau inilah, sahut Fo'ang So'at, berubah rona muka Chow Hu Jin, serunya, apalagi yang kau ketahui yang patut ku ketahui sudah ku ketahui, kau, dari mana kau bisa tahu tenang mendalam laksana dewa, di waktu dia naik pula ke atas panggung berhadapan dengan Kong Chugi, bukan saja sikapnya tenang wajar, seolah-olah dia betul-betul setenang bumi yang tak tergoyahkan, punggung tangan Kong Chugi yang menggembam pedang ternyata mengencang hijau karena otot-otot tangannya merongkol keluar, Fo'ang So'at menatapnya sinis, katanya tiba-tiba, kau sudah pernah kalah sekali, kenapa mengejar kekalahan lagi badan Kong Chugi bergetar, sorot matanya memicim beringas, mendadak dia menghardik laksana guntur, pedang sudah tercabut, sinar pedang yang merah darah berkelebat laksana biang lala, hanya pandangan seorang yang betul-betul tajam mungkin dapat mengikuti sambaran sinar perak yang berkelebat sekali di tengah sambaran cahaya merah biang lala tadi, ting hanya sekali berdenting, maka seluruh gerakan seketika berhenti, seperti beku dan kaku, seluruh kehidupan di maya pada ini, seperti mati seketika dalam detik itu pula, golok Fo'ang So'at sudah berada dalam sarungnya, ujung pedang Kong Chugi masih mengincar tenggorokannya, tapi dia tidak berani menusukan, sekujur badannya seperti mendadak menjadi kaku dan beku, perlahan tapi pasti topeng tembaga hijau di mukanya merekah menjadi dua hingga kelihatan wajah asli di balik topeng, itulah seraut wajah yang putih bersih, wajah nancakap dan ganteng, namun wajah ini diliputi rasa ngeri dan takut, terang, waktu topeng tembaga yang terbelah itu jatuh mengeluarkan suara berisik, pedang pun terlepas berkerontang, orang di balik kedok ini ternyata adalah Yanlem Hwi, cahaya obor gemerlapan, ruang sebesar itu dalam keadaan hening lelap tanpa sedikit suara pun, akhirnya Yanlem Hwi buka suara, sejak kapan kau tahu belum lama, sahut Fo'ang So'at, waktu kau mencabut golok sudah tahu akan diriku betul, maka kau punya keyakinan pasti menang, karena dalam hatiku sudah tidak kalut tidak tergerak, Yanlem Hwi menarik napas panjang, katanya muram, sudah tentu kau harus punya keyakinan, karena aku sebetulnya memang sudah mati di tanganmu, lalu dia memungut pedang panjangnya dengan kedua tangan, dia angsurkan ke depan, katanya pula, silakan, silakan turun tangan, Fo'ang So'at menatapnya bulat, katanya, sekarang cita-citamu sudah terkabul ya, sudah, ujar Yanlem Hwi, tawar suara Fo'ang So'at, maka sekarang kau sudah menjadi seorang mati, kenapa aku harus turun tangan pula dia membalik badan, tidak memandang lagi ke arah Yanlem Hwi, memang dia tidak perlu melihat atau menjumpainya lagi, di belakang didengarnya hlaan napas panjang, darah munkerat bercecer di sekitar kakinya, dia tetap tidak menoleh, wajahnya yang pucat menampilkan kepedihan dan kerawanan, dia tahu akhir dari persoalan ini, ada kalanya akhir dari sesuatu persoalan memang tak bisa diubah oleh siapapun, demikian pula nasib manusia, lalu bagaimana dengan nasibnya sendiri? orang pertama yang menyongsong dirinya adalah Jigi Taishu, dengan tersenyum dia menyapa, si Chu sudah menang, apa betul Taishu pasti Jigi, terkabul Jigi Taishu bungkam, kalau Taishu juga belum tentu Jigi, lalu dari mana tahu aku betul-betul sudah menang perlahan Jigi Taishu menghela napas, katanya, betul, entah menang entah kalah, terkabul atau tidak terkabul? lalu siapa yang tahu kedua tangan terangkap di depan dada, lalu bersabda pula, perlahan dia beranjak minggir, waktu Fo Ang Soat mengangkat kepalanya, dalam ruang besar ini hanya tertinggal Chow Hu Jin seorang saja, orang sedang mengawasi dirinya, bila dia menoleh baru dia berkata kalem, aku tahu, kau tahu Fo Ang Soat menegas, menang adalah menang, yang menang memiliki segalanya, yang kalah harus mati, hal ini jelas tak boleh dipalsukan, setelah menghela napas dia menyambung, yang lem HWI sudah mati, maka sudah pasti kau adalah, Fo Ang Soat menukas perkataannya, yang lem HWI memang sudah mati, lalu Kong Chugi bukankah kau sudah saksikan sendiri, saksikan apa yang lem HWI adalah Kong Chugi, apa betul dia memangnya? bukan, pasti bukan, Chow Hu Jin tertawa, mendadak dia menuding ke belakangnya, katanya, coba kau lihat pula apakah itu di belakangnya adalah panggung batu, panggung batu yang datar mengkilap mendadak merekah ke pinggir, sebuah kaca tembaga raksasa tengah mumbul dari bawah panggung, apakah itu tanya Chow Hu Jin, kaca tembaga, ada apa di dalam kaca, di dalam kaca masih ada orang, Fo Ang Soat tepat berdiri di depan kaca tembaga, maka bayangannya terlihat di dalam kaca, sekarang apa yang kau lihat melihat diriku sendiri, makakah sudah melihat Kong Chugi, karena sekarang kau adalah Kong Chugi, Fo Ang Soat diam, dia bilang dirinya adalah Kong Chugi, ternyata dia diam, kadangkala dia merupakan tantangan tanpa suara, tapi lebih sering bukan demikian, kau serba pintar dan teliti, dari tangan Cigi Taisu yang memoles minyak di muka dan di tanganmu, kau lantas tahu perempuan yang semalam tidur dengan kau bukan dia, tapi adalah aku, Fo Ang Soat tetap bungkam, oleh karena itu sekarang kau pasti sudah tahu, kenapa kau adalah Kong Chugi, mendadak Fo Ang Soat bertanya, apa betul sekarang aku adalah Kong Chugi, paling tidak sekarang memang demikian kenyataannya, lalu sampai kapan baru aku bukan Kong Chugi sampai muncul pula seorang jago yang lebih kuat dari kau di Buin, waktu itu-waktu itu nasibku akan seperti yang lem HWI sekarang, betul, waktu itu bukan saja kau bukan lagi Kong Chugi, kau pun bukan Fo Ang Soat, waktu itu kau sudah menjadi orang mati, dia tersenyum manis dan genit, tapi aku percaya dalam jangka sepuluh tahun pasti takkan muncul seorang yang lebih kuat dari kau, maka semua yang ada di sini menjadi milikmu, kau bisa memiliki, menikmati seluruh kekayaan, kebesaran nama dan kewibawaan, kau pun bisa menikmati kehangatan tubuhku, jari Fo Ang Soat yang menggenggam golok mengencang katanya, jadi selamanya kau adalah milik Kong Chugi? Ya, selamanya, meski Kong Chugi berganti sepuluh orang, Fo Ang Soat menatapnya nanar, genggaman tangan semakin erat, menggenggam goloknya, mendadak dia mencabut ke golok, hanya sekali golok berkelebar, kaca tembaga itu pun terbelah, mirip topeng tembaga di muka yang lem HWI tadi, terbelah dua dan amruk, begitu kaca tembaga amruk, maka muncullah satu orang, satu orang tua, di belakang kaca adalah sebuah kamar yang terpajang serba mewah dan antik, di pojok sana terdapat sebuah ranjang pendek yang serba baru dan menyolok warnanya, orang tua itu rebah miring di atas ranjang, dia sudah tua, sudah relot, namun sepasang matanya masih kelihatan cemerlang seperti mati setan dan iblis, hingga kelihatan masih muda dan bercahaya, sepasang mata inilah yang dilihat Fo'ang So'at di dalam amari besi yang gelap itu, mata bercahaya muda ini kini sedang menatapnya, golok Fo'ang So'at sudah kembali ke sarungnya, tajam goloknya seperti berganti di kedua matanya, katanya menatap tajam, di dunia ini hanya ada satu orang tahu siapa sebenarnya Kong Cugi itu, siapa tahu tanya orang tua, kau sendiri, sahut Fo'ang So'at tegas, kenapa aku yang tahu tanya orang tua, karena kaulah Kong Cugi yang tulen, orang tua itu tertawa, tertawa bukan menyangkal, apalagi tawa seperti yang satu ini, Fo'ang So'at berkata pula, kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki Kong Cugi pasti bukan diperoleh dengan mudah, memang tiada hasil yang diperoleh tanpa kerja di dunia ini, terutama nama besar, kekayaan dan kekuasaan, seseorang pasti merasa berat kehilangan segala yang dimiliki, demikian kata Fo'ang So'at, siapapun demikian, sayang sekali kau sudah tua, kondisi badanmu semakin susut dan kesehatan pun menurun, kau ingin mempertahankan segala milikmu, terpaksa kau harus mencari seorang duplikat, seorang yang dapat mewakili dirimu, atau jelasnya menjadi antekmu, Kong Cugi Bungkam. Bungkam berarti mengakui apa yang dikatakan itu memang benar. Maka wakil atau duplikatmu sudah tentu harus seorang yang paling kuat, maka kau menemukan yang lem HWI, Kong Cugi tersenyum, katanya, dia memang amat kuat, apalagi masih muda, dia tidak kuat menahan hasutan dan bujukanmu, lalu menjadi duplikatmu, sebetulnya selama ini dia bekerja dengan baik sekali, sayang sekali dia kalah. Kalah oleh goloku di Hang Hang Kip, bagi dirinya, memang satu hal yang harus dibuat sayang. Bagi dirimu tanya Fo'ang So'at. Bagi diriku sama saja, sahut Kong Cugi. Sama saja? Kalau ada seorang lain yang lebih kuat untuk menggantikan dia, kenapa aku masih harus memakainya Fo'ang So'at menyeringai dingin? Tapi aku memberi kesempatan kepadanya, dalam setahun asal dia dapat mengalahkan kau, dia akan tetap memiliki segalanya, suaranya lebih kering, maksudku dia harus mengalahkan kau, bukan untuk membunuhmu, karena kau ingin seorang yang paling kuat. Betul, dia berpendapat permainan goloku yang paling menakutkan adalah mencabut ke golok, maka dia giat berlatih mencabut pedang, sayang sekali setahun kemudian dia tetap tak yakin dapat mengalahkan kau, maka lebih besar hasratnya untuk memiliki To'ap Pibu dan Hong Jiok Ling, maka dia keliru dia pula yang keliru memangnya aku yang salah, kenapa dia keliru karena dia tidak tahu kedua benda itu sudah berada di tanganku, Fo'ang So'at menganci mulut. Dia pun tidak tahu, bahwa kedua benda itu hakikatnya tidak menakutkan seperti yang tersiar di bulim. Umpama dia memperoleh kedua benda itu, juga belum tentu pasti dapat mengalahkan kau, berita di luar, kabar yang tersiar dari mulut ke mulut biasanya memang lebih indah, lebih muluk dari kenyataannya. Fo'ang So'at cukup tahu akan hal ini. Kong Cugi berkata, sejak mula aku sudah menilaimu lebih kuat dari dia, karena kau memiliki kekuatan atau daya tahan yang aneh dan luar biasa, lalu dia menjelaskan, kau dapat menahan derita yang tak mungkin ditahan oleh orang lain, dapat pula menerima pukulan lahir batin yang tak mungkin diterima orang lain, maka dalam duel ini kau memang sudah mengharap aku yang menang, karena itu aku suruh meja, Chow Hu Jin, menemani kau, tidak ingin kau terlalu tegang menjelang duelmu dengan dia, kembali terkatup mulut Fo'ang So'at. Sekarang baru dia mengerti akan segala kejadian, semua persoalan yang tak terjawab, dalam sekejap ini mendadak menjadi mudah dimengerti. Kong Cugi menatapnya, katanya, karena itu sekarang kau sudah menjadi Kong Cugi, bukan. Aku bukan Kong Cugi, aku tetap aku, aku adalah Fo'ang So'at. Kenapa bukan aku hanya duplikat Kong Cugi saja? Begitu tapi kau memiliki segalanya, tiada seorang pun yang bisa memiliki segala itu, tetap menjadi milikmu, maka, maka sekarang aku tetap adalah Fo'ang So'at. Berdenyi pelupuk metu Kong Cugi, matanya makin memicing, katanya, jadi kau tidak mau menerima segala itu ya, tidak mau, pelupuk metu mengkeret dan setengah terpejam, jari-jari tangan juga mengencang. Tangan yang memegang golok. Agak lama kemudian, mendadak Kong Cugi tertawa, katanya, kau tahu bahwa aku ini sudah tua rentah, Fo'ang So'at tidak memberi komentar. Tahun ini usiamu ada 35 atau 6, tanya Kong Cugi. 37, sahut Fo'ang So'at. Kau tahu berapa usiaku 60 Kong Cugi tertawa, tawa yang aneh, namun membawa milik yang sedih dan mencemoh. Oh, kau belum ada 60 tahun ini usiaku juga genap 37, Fo'ang So'at terbelalak kaget, menatap tajam kerut keriput di wajahnya yang pucat. Dia tak bisa percaya, tapi dia tahu, seseorang menjadi tua dan rentah, ada kalanya bukan lantaran tersiksa oleh jalannya seng waktu. Banyak persoalan, peristiwa dapat menjadikan seseorang menjadi cepat tua. Rindu dapat membuat orang menjadi tua, demikian pula sedih dan risau serta penderitaan dapat menjadikan orang beruban. Kong Cugi berkata, tahukah kau kenapa aku menjadi tua begini Fo'ang So'at tahu. Bila seseorang memiliki banyak keinginan, entah itu angan-angan atau cita-cita, terlalu besar ambisi, maka dia pasti dapat menjadi lekas tua. Fo'ang So'at tahu akan hal ini, tapi dia tidak melontarkan isi hatinya dengan kata-kata, kalau sudah tahu kenapa harus dikatakan. Ternyata Kong Cugi tidak memberi penjelasan lebih lanjut, karena dia maklum Fo'ang So'at pasti sudah tahu apa maksudnya. Karena terlalu banyak yang kupikirkan, maka aku cepat tua, karena aku tua, maka aku tetap lebih kuat dari kau, urayannya serba diplomasi, jika kau bukan Kong Cugi, maka kau tidak akan menjadi Fo'ang So'at, aku orang mati betul, Fo'ang So'at duduk, duduk di meja pendek di seberang ranjang. Dia amat lelah. Mengalami duel tadi, asal dia seorang manusia, maka dia pasti akan merasa lelah. Namun relung hatinya justru amat bergairah, semangatnya menyala. Dia tahu akan datang satu pertempuran lagi, pertempuran yang jauh lebih sengit, dan tegang dari duel yang terdahulu tadi. Kau masih ku beri kesempatan untuk mempertimbangkan, desak Kong Cugi. Ku rasa tidak perlu, ujar Fo'ang So'at. Kong Cugi menghela nafas, katanya, kau pasti tahu aku tidak ingin kau mati, Fo'ang So'at tahu, untuk mencari seorang duplikat seperti dirinya, pasti bukan suatu hal mudah. Sayang sekali, aku sudah terpojok, tiada pilihanku yang lain, aku pun tiada pilihan lain, memangnya apapun kau tidak punya, Fo'ang So'at tidak menyangkal. Kau tidak punya kekayaan, tiada kekuasaan, tiada teman, tiada sana kadang, aku hanya punya satu jiwa dan raga, kau masih punya satu lagi, punya apapun nama besar, kalau kau menolak tawaranku, bukan saja aku akan menuntut jiwa raga. Kamu, aku pun akan merusak dan meruntuhkan nama besarmu, aku punya banyak kaira. Ku rasa apapun kau tidak punya, jengek Fo'ang So'at. Kong Cugi juga tidak menyangkal. Kau punya kekayaan, kau punya kekuasaan, anak buahmu adalah jago-jago koson, untuk membunuhmu, ku kira aku perlu menggunakan mereka, kau memiliki apa saja, tapi masih kurang satu, kurang apa kau tidak punya daya hidup, gairah hidupmu sudah pudar, Kong Cugi masih tertawa. Umpama betul nama besar dan kebesaran Kong Cugi bisa bertahan lama dan abadi, akhirnya kau pun sudah mati, tangan Kong Cugi juga mengepal kencang. Tanpa gairah hidup, berarti tidak punya semangat juang, maka bila kau berani berdua dengan aku, maka kau pasti kalah, Kong Cugi masih tertawa, tapi tawanya makin kaku dan menjadi seringai lucu. Jika kau berani berdiri dan berdua dengan aku, kalau kau dapat mengalahkan aku, aku akan menjual hidupku kepadamu, pasti takkan menyesal atau mengomel di kemudian hari, lalu dia tertawa dingin, katanya pula, tapi kau tidak berani, matanya mencorong terang laksana bintang kejorah, Kong Cugi ditatapnya tanpa berkedip. Tangannya memegang golok, matanya seakan berpisau, ucapannya pun seperti pisau tajam. Ternyata Kong Cugi tidak berdiri. Apakah karena dia tidak mampu berdiri, atau karena tangan Cho Hu Jin? Tangan Cho Hu Jin menekan kedua pundaknya. Fo Ang Soat sudah membalik badan, pelan-pelan dia beranjak pergi. Kong Cugi hanya mengawasi punggungnya, gaya jalannya masih kelihatan kaku dan lucu, gerakannya lamban dan malas, namun siapapun bila mengawasinya pandangannya pasti memancarkan rasa hormat dan kagum. Siapapun tak terkecuali. Tangannya terus menggenggam golok, tapi tidak dia cabut. Aku tidak membunuhmu, karenakah sudah seperti orang mati. Bila hati seseorang sudah beku, sudah mati, seumpama raga atau jazad kasarnya masih utuh juga sudah tak berguna lagi. Fo Ang Soat tahu kenapa Cho Hu Jin menekan pundak Kong Cugi, karena dia tidak ingin hidup dalam suasana dan kondisi seperti itu pula. Selama hayat masih dikandung badan dia tetap milik Kong Cugi, dalam sanu berinya, Kong Cugi yang tulen hanya ada satu, selamanya tiada orang lain yang dapat menggantikan dia. Peduli dia sudah tua atau sudah loyo, mati atau hidup, selama nyatakan ada orang lain yang dapat mewakilinya. Karena itu Cho Hu Jin rela melakukan apapun demi Seng Suami. Apakah dalam hal ini dia bisa maklum? Sampai kapan dia baru mau mengerti? Kenapa ulat sutra baru berhenti memproduksi benang sutra setelah dia mati? Seng Surya sudah hampir terbenam. Fo Ang Soat berdiri di bawah pancaran sinar Surya terakhir yang menguning emas, berdiri di tengah puing-puing perkampungan merak yang sudah mulai belukar, petang mulai tiba, suasana terasa hening beku, selayang pandang keadaan yang serba mengenaskan melulu. Fo Ang Soat mengeluarkan segebung kertas, menata di depan pusara para kawannya. Kertas putih bak salju, dengan tulisan tinta hitam yang melambangkan kematian. Itulah berita duka kematian Kong Cugi, berita duka yang disiarkan ke seluruh pelosok dunia, jelas berita ini amat menggetarkan seluruh jagad. Debu akhirnya melayang turun ke bumi, manusia akhirnya pasti akan mati. Fo Ang Soat menarik napas panjang lalu menghembuskan pelan-pelan, dia mendongak melihat suaca, keremangan senja mulai diliputi kabut, tabir malam sudah menjelang. Hatinya mendadak merasa aman tenteram dan sentosa, damai dalam hati, damailah dunia fana ini, karena dia tahu bila tabir malam menjelang, maka rembulan, bingguat, akan segera terbit. Arak dalam cangkir, cangkir di tangan. Kong Cugi duduk menghadap jendela sambil menikmati arak dalam cangkir di tangannya, gunung gemunung menghijau permai di luar jendela, air mengalir gemerisik di bawah jembatan kecil berliku di pinggir kanan. Sebelah tangan yang menekan pundaknya begitu indah, begitu lembut dan mesra. Dengan suara perlahan dia sedang bertanya, sejak kapan kau mengambil keputusan untuk melakukan hal itu setelah pikiranku benar-benar terbuka, pikiran terbuka bagaimana seseorang hidup untuk apa tangannya juga menekan lembut di punggung tangannya. Orang hidup hanya untuk mengejar ketenangan dan kesenangan, jika gairah hidup pun tidak dimiliki, maka umpama dia mempunyai nama besar, kaya raya dan besar kekuasaannya dapat bertahan selamanya, apapula gunanya dia tertawa riang, tawa yang manis, tawa meseranan lembut dan menggiurkan. Dia tahu sekarang pikirannya memang benar-benar terbuka. Sekarang sudah tersiar luas, meski orang banyak menganggap dia sudah mati, tapi kenyataan dia masih hidup, benar-benar hidup, hidup segar bugar, karena sekarang dia sudah tahu mengecap kesenangan hidup. Seorang bila sudah benar-benar tahu menikmati kesenangan hidup, maka umpama dia hanya hidup sehari saja juga cukup puas. Aku tahu Kong Sun Tu dan kawan-kawannya pasti takkan berumur panjang, ujar Kong Chu Gi. Kenapa? Tanya Chou Hu Jin. Karena aku sudah menanam bibit racun dalam hati mereka. Bibit racun apa yaitu kekayaan dan kekuasaanku, kau kira mereka akan saling lebut dan cakar-cakaran sampai mati ya? Pasti, Chou Hu Jin tertawa pula. Tawannya lebih manis, lebih lembut. Chou Hu Jin tahu kenapa Kong Chu Gi berbuat demikian, karena dia harus menebus dosanya, juga harus menebus dosanya sendiri. Sekarang yang dikejar hanyalah ketenangan dan kesenangan hidup. Sekarang semuanya sudah berlalu. Dia meneguk araknya, menikmati sejuknya hawa gunung, langit nan biru hijau, namun tak pernah dia bertanya lagi di mana sekarang Bingguat berada. Karena dia tahu di mana Bingguat sekarang berada. Dalam sebuah rumah kecil yang sepi dihuni seorang perempuan kesepian. Hidupnya serba kesepian, serba sulit dan menderita. Tapi dia tidak pernah berkeluh kesah terhadap yang maha kuasa, karena dia merasa tenteram. Sekarang dia sudah bisa hidup dari imbalan jerih payahnya sendiri, dengan tenaga dan cucuran keringat. Ia bekerja memperoleh hongkos kehidupan, tak perlu menjual diri, menjual tampang dan senyum. Mungkin dia belum merasa gembira, namun dia sudah terbiasa untuk menahan diri. Dalam kehidupan di dunia fana ini memang banyak persoalan yang tak bisa terkabulkan, maka siapapun asal dia manusia, dia harus berani menghadapi kenyataan, belajar menahan diri, menahan perasaan dan emosi. Sehari ini akan berlalu, suatu hari yang bersahaja, hari-hari berlalu seperti biasa. Dia menjinjing keranjang berisi pakaian, melangkah di pinggir sungai lalu turun ke dalam air. Dia harus mencuci bersih seluruh pakaian dalam keranjang itu, baru bisa beristirahat. Di atas bajunya tergantung serenceng kecil kembang melati, hanya kembang melati inilah kesenangannya, miliknya yang paling disenangi. Air sungai jernih bening laksana kaca. Waktu dia menunduk memandang ke air, mendadak di permukaan air nan bening terbayang terbalik seraut wajah seorang. Seorang yang sebatang kara, seorang yang kesepian, sebatang golok yang tunggal. Jantungnya mendadak berdertak, ketika dia mengangkat kepala, dilihatnya seraut muka yang pucat. Hatinya hampir saja berhenti berdenyut, sudah lama tak kunjung harapan dalam benaknya bahwa hidupnya ini masih ada harapan. Tapi sekarang bahagia seperti mendadak muncul di depan matanya. Mereka berdiri diam saling berpandangan, saling selidik, bahagia laksana sekuntum kembang yang mekar segar terbetik di dalam sanubari mereka, berkembang biak dalam adu pandang yang lekat dan penuh kasih mesra ini. Lama mereka tidak bersuara. Dalam keadaan seperti ini, dengan rangkaian kata-kata muluk apakah untuk mengisahkan atau melimpahkan rasa senang dan bahagia mereka? Pada saat itu, bingkuat sudah mulai terbit. Di mana ada bingkuat? Asal hatimu belum loyo, bila semangatmu masih menyala, maka bingkuat akan menyala di dalam hatimu. Koma TAMAT Koma T Koma TAMAT